Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Gilpurnama Channel Pada kali ini saya akan coba mereview sebuah HT berbasiskan Android dengan mengusung teknologi POC atau push to talk overcellular dari Hytera Seperti apa? Ikuti terus video ini Namun jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat mengembangkan channel ini yang menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Gilpurnama Channel Baiklah Jadi yang ditolki atau satu yang dimaksud adalah ini Hytera Tipe PNC 370 Jadi Hytera ini mengusung teknologi POC Push to talk overcellular Ya jadi apa sih kelebihan dari POC itu sendiri Jadi teknologi POC itu memungkinkan kita berkomunikasi layaknya menggunakan HT namun tidak memperlukan infrastruktur RPU misalkan dan jangkauannya lebih luas ya bisa ke seluruh dunia karena media yang digunakan adalah media internet yang bisa melalui selular maupun wifi ya jadi dengan menggunakan media tersebut kita tidak perlu mempunyai izin penggunaan frekuensi karena kita tidak menggunakan frekuensi dalam berkomunikasinya ya itulah kelebihan salah satu kelebihan dari teknologi POC selain juga di POC itu kita dapat berkomunikasi juga seperti layaknya telepon ya dengan adanya fitur color ID jadi setiap yang menghubungi ataupun dihubungi akan terlihat ID nya terus juga ada fitur call record jadi kita bisa merekam pembicaraan kita terus juga perangkat ini terdapat GPS nya jadi kita bisa mengetahui lawan bicara kita lokasinya dimana serta adanya fitur take message seperti layaknya SMS bahkan di versi di atasnya ini dimungkinkan untuk melakukan video call ya fitur lainnya yang gak kalah pentingnya adalah emergency call dan priority call ya untuk menempatkan nomor atau ID yang sering kita hubungi dan emergency call untuk meletakkan frekuensi atau ID dimana kita bisa menghubungi cepat bila terjadi sesuatu itu beberapa kelebihan dari POC nah selain itu Hytera ini berbasiskan Android ya dimana terdapat kelebihan-kelebihan menggunakan operating sistem Android kita bisa menginstall aplikasi-aplikasi yang kita inginkan di dalam perangkat ini nah sebelum lebih detailnya saya menjelaskan mungkin kita akan coba review fisik dari perangkat ini jadi di bagian depan terlihat ini layar display tombol bagian atas tombol kiri strip satu ini untuk mengeksekusi aplikasi aplikasi ya tombol tengah ini fungsinya untuk kembali ke home ya jadi seperti Android nah bagian tombol paling kanan untuk back ya jika kita masuk beberapa halaman aplikasi backnya menggunakan tombol paling kanan ini disini yang merah ini ada tombol power sedangkan ini adalah tombol navigasi ke atas ke bawah ke kanan ke kiri sebelah kiri ini ada tombol yang juga bisa mengaktifkan LED ya penerangan lampu penerangan yang terletak di bagian antenne di bagian bawahnya ada tombol program satu program dua yang bisa dijadikan short card ya tadi seperti untuk emergency call atau priority call sedangkan bagian bawahnya ini speaker dan pojok kanan dari speaker ini adalah mic sedangkan sisi kiri kalau kita lihat di depan ini dia yang namanya PTT push to talk serta ada tombol untuk mengatur volume dari speaker ya ini plus minus untuk menambah suara untuk mengecilkan suara yang atas ini pengait ya tali sisi bagian kanannya disini untuk headset kita lihat yang bagian atas ini kita lihat portnya 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 check ya port khusus aksesoris dari hetera pnc2370 ini terus di bawahnya usb ya micro usb bisa kita gunakan untuk mengecas maupun untuk mengoneksikan perangkat ini ke pc ya terus di bagian bawahnya ini hanya untuk meletakkan ke charger bagian atasnya antenne tulisan poc bagian belakangnya ini baterai ini adalah clip on yang saya lepas dahulu sementara agar saya mudah untuk bisa menunjukkan bagian baterainya ya kita buka cara bukanya ini ada kuncinya penguncinya ini dia ini balik baterai ini kita bisa meletakkan sim card ya kartu telepon ini dia nah untuk baterainya sendiri memiliki kapasitas 3100 mAh ya cukup besar kita tutup kembali nah itulah spesifikasi fisik dari hythera PNC 370 nah untuk dimensinya sendiri hythera PNC 370 ini memiliki tinggi 121 mm lebarnya 55 5,5 mm sedangkan tebalnya itu di 24 mm jadi kalau saya bandingkan dengan bofeng ya ht bofeng kira-kira seperti ini lebih tinggi namun lebih tipis sehingga ringan di genggaman sedangkan beratnya sendiri termasuk baterai itu sekitar 185 gram ya nah t ini berbasiskan android 5.1 dengan prosesor msm 8909 quad core 1,1 giga head dengan memori ram 512 512 megabyte dan rom 4 gigabyte ya nah untuk koneksi wirelessnya sendiri terdapat 3G 4G LTE serta untuk aksesoris terdapat juga bluetooth versi 4.1 selain itu juga sudah terjepat PS global position system nah kelebihan lainnya adalah sudah memiliki standar IP55 dimana tahan terhadap debu dan air ya terus sudah memiliki standar militer 810G ya tahan benturan dan goncangan diklaim kuat jatuh pada ketinggian kurang lebih 1,2 meter kelebihan lainnya dari yang sudah dijelaskan karena HT ini berbasiskan Android jadi kita dengan mudah dapat menginstall beberapa aplikasi komunikasi yang sering kita gunakan contohnya Zillow ya meski bawaannya juga ini sudah terdapat aplikasi yang namanya Hytoc ya Hytoc ini aplikasi yang dibuat oleh Hytera namun aplikasi tersebut sifatnya berbayar ya jadi ketika kita ingin memiliki jaringan tertutup komunikasi maka kita bisa menggunakan aplikasi bawaan Hytera jadi kita hanya bisa berkomunikasi di grup jaringan kita sendiri nah bagaimana buat teman-teman amati radio atau hobi radio apakah kita bisa menggunakan perangkat ini bisa ya dengan adanya aplikasi Zillow yang juga bisa diinstall ke perangkat Hytera ini berikutnya kita akan coba hidupkan perangkat ini caranya dengan menekan tahan tombol berwarna merah hingga tampil di layar logonya Hytera kita tunggu beberapa saat untuk meloding Hytera jadi di awal defaultnya akan di aplikasi POC Hytera ya ini Hytok nah kalau kita lihat ada apa saja menu di dalam Hytera ini ini tadi ngeloding aplikasi Hytera nya kita coba sebelum masuk mencoba ke aplikasi bawaannya Hytera kita lihat dulu ada apa saja di dalamnya tadi ya ada POC ada setting file manager sistem upgrade other app ya itu kira-kira nah kalau kita melihat ke setting disini disini akan kelihatan spesifikasinya ya dan fitur-fiturnya ini wifeline bluetooth cellular network ya mengaturan display sound accessories storage application baterai location waktu ya bahasa factory factory data reset about kita lihat ini model PNC 370 CPU nya Qualcomm teknologi tipe SM MSM 8909 Androidnya versi 5.11 dengan kernel 310.49 kita back kita back nah di apps nya kita lihat nah ini bisa kita lihat jadi ada Hirtalk saya juga sudah menginstall Zello ya dan bisa berfungsi dengan baik disini juga saya coba menginstall Teamspeak ya buat anda amati radio atau komunikasi radio mungkin tidak asing lagi dengan Teamspeak disini total control ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menginstall aplikasi aplikasi apps Android ke HITERA ini ya saya menggunakan total control nah kita akan coba demo kan kalau kita menggunakan Zello seperti apa kita coba ya kita keluar dulu dari aplikasi biar tidak konflik ya meskipun bisa berjalan bersamaan multitasking multitasking nah ini sudah hidup ya coba saya akan gunakan echo tes tes 123 123 123 123 123 suaranya cernih ya 123 321 123 321 jadi 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 dengan aplikasi Zello ini adalah alternatif aplikasi yang bisa kita install di HITERA PNC 370 ini dimana dengan Zello kita memungkinkan membuat semacam radio over IP gateway yang terhubung ke perangkat analog ya saluran jaringan terbuka dari radio amatir ataupun komunikasi radio itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada review singkat dari produk HITERA PNC 370 ini jadi kesimpulannya HITERA PNC 370 ini adalah perangkat HT Android ataupun HT digital yang mengusung teknologi PTT over cellular dimana dengan teknologi tersebut kita tidak perlu repot membangun infrastruktur RPU agar dapat berkomunikasi seperti layaknya komunikasi radio dengan beberapa kelebihan seperti kita komunikasi di handphone ya tadi call to group terus bisa mengirimkan take message ya bahkan bisa video call untuk tipe di atasnya ya 380 ya kalau tidak salah itu sudah ada kameranya juga ya itu kira-kira mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Anda yang ingin mencari perangkat sejenis terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye I hope so I hope you don't get a bad ice storm there and lose power but I think you're smart to be down where you are selamat mencari